Konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas. Hal ini terjadi saat kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah Israel-Palestina di mana selama beberapa dekade berbagai pihak menggambarkan konflik Israel-Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan dan rumit. Seperti apa akhir mula konflik Israel dengan Palestina? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam jejak konflik Israel versus Palestina. Kita lihat di slide yang pertama. Selama Perang Dunia I, Inggris dan Turki mencapai kesepakatan mengenai masa depan Jelur Gaza dan sebagian besar wilayah Arab Asia milik Kesultanan Ottoman. Namun pada konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, negara-negara Eropa yang menang perang mencegah terciptanya kerajaan Arab bersatu Alih-alih mereka menetapkan serangkaian mandat yang memungkinkan pembagian seluruh wilayah. Dengan demikian, Jelur Gaza ini menjadi bagian dari mandat Inggris atas Palestina yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa dan masa kekuasaan Inggris ini diperpanjang antara 1920 hingga 1948. Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rochelle, seorang tokoh komunis Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata. Namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi masal orang Yahudi di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan juga penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Menahan pembayaran pajak dan boikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama enam bulan tersebut ternyata ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan masal dan melakukan penghancuran rumah. Sebuah perlakuan yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937 dan dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh ke-2 tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30 ribu tentara di Palestina. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama pasukan malam khusus yang dipimpin oleh Inggris. Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pranegara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas haganah para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam tiga tahun pemberontakan tersebut, 5 ribu warga Palestina terbunuh, 15 ribu hingga 20 ribu orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan. Pada 1947, populasi Yahudi telah meluas menjadi 33 persen di Palestina. Namun mereka ini hanya memiliki 6 persen lahan. Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyuruhkan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56 persen wilayah Palestina kepada negara Yahudi termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang supur. Pada saat itu, warga Palestina masih menguasai 94 persen wilayah dan mencakup 67 persen populasinya. Israel telah melancarkan 4 terangan militer berkepanjangan di Gaza, yaitu di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Nah, kedua pihak yang memiliki klaim historis atas tanah yang sama inilah yang menjadi sumber ketagangan selama berabad-abad. Kita lihat di slide berikutnya. Pada 7 Oktober 2023 lalu, kelompok milisi Palestina Hamas secara mendadak meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Serangan yang dinamai Operasi Badai Al-Aqsa ini mengakibatkan ratusan korban jiwa jatuh. Serangan ini dilakukan sebagai balasan blokade yang dilakukan Israel terhadap Gaza selama 16 tahun serta ke kota-kota di tepi barat selama setahun terakhir. Serangan itu pun menandai ketegangan dan juga konflik berkepanjangan antara kedua pihak. Sebagai balasan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu resmi mendeklarasikan perang melawan Hamas. Saat ini Israel pun telah melakukan serangan balik skala besar dengan korban di kedua sisi telah menebus angka ribuan jiwa. Sepanjang sejarah, wilayah tersebut telah dilanda serangkain konflik bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Israel-Palestina. Selama beberapa dekade pun, ketegangan antara Israel dan Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007 kerap terjadi. Namun, serangan kelompok milisi Palestina pada 7 Oktober mengejutkan semua pihak. Hamas menembakkan roket ke Israel selagi puluhan anggota milisi melintasi perbatasan dan menyerbu komunitas Israel sehingga menewaskan ratusan orang dan menawan lainnya. Serangan kelompok milisi pada 7 Oktober digambarkan sebagai serangan lintas batas paling serius yang pernah dihadapi Israel selama lebih dari satu generasi serta operasi paling ambisius yang dilancarkan Hamas dari Gaza. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, perang antara Hamas dan Israel yang pecah sejak akhir pekan lalu telah menarik perhatian seluruh dunia. Berbagai negara atau tokoh pun ikut menyuarakan pendapat mereka dan banyak yang cenderung atau dengan tegas membilas salah satu kubu. Namun, sebetulnya satu hal yang perlu ditekankan adalah perdamaian. Adalah jalan terbaik untuk menghindari bertambahnya korban dari pihak sipil. Ada pun sejumlah negara yang berada di pihak Israel. Kita lihat di antaranya ada Amerika Serikat. Residen Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dukungan dan bahkan memerintahkan kapal dan pesawat tempur Amerika Serikat untuk mendekat ke Israel untuk mengirimkan bantuan militer baru. Merintah Amerika Serikat di Pentagon juga mengirim kapal induk USS Gerald Ford dan kapal perang serta meningkatkan skuadron pesawat tempur di wilayah tersebut. Kemudian Inggris, kalau kita lihat di sini Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak ini mengatakan kepada Netanyahu bahwa Inggris dengan tegas mendukung Israel dan berupaya memastikan dunia memiliki satu suara. Australia, Australia mendesak upaya untuk gencatan senjata demi melindungi kehidupan warga sipil dalam konflik Gaza. Di saat yang sama negara ini menyatakan dukungan terhadap Israel dan haknya untuk mempertahankan diri. Kemudian Perancis, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengutuk serangan yang dilakukan terhadap Israel dan menegaskan dukungannya terhadap negara tersebut. Yang menyatakan Perancis berdiri dalam solidaritas dengan Israel berkompitmen terhadap keamanan mereka dan hak mereka untuk membelah diri. Kemudian ada India. Narendra Modi menyatakan dukungannya untuk Israel dalam waktu singkat setelah serangan itu dengan mengatakan bahwa India berdiri bersama Israel di saat sulit ini. Sebaliknya sejumlah negara lain yang membelah tindakan yang dilakukan Hamas dan mendukung Palestina. Di antaranya ada Korea Utara yang dilaporkan mengecam Israel dan menyebut konflik ini terjadi karena sebelumnya Israel tidak henti-hentinya melakukan tindakan kriminal terhadap rakyat Palestina. Kemudian China. China menyuruhkan perlindungan warga sipil dan mengatakan jalan keluar dari konflik ini terletak pada penerapan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang berdeka. Kemudian dua negara tetangga Israel, Mesir dan juga Yordania telah mendesak agar negara Zionis itu menahan diri. Dan mesin memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan yang tidak proporsional terhadap warga Palestina sebagai pembalasan atas serangan Hamas. Negara kaya minyak Qatar ini juga memiliki hubungan dengan Hamas dan memberikan bantuan signifikan ke wilayah Gaza. Pemerintah Qatar mengatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi yang sedang berlangsung karena pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak rakyat Palestina. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Kita akan lihat di slide berikutnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia atas situasi konflik Palestina dan Israel yang kembali terjadi. Ia menyatakan keprihatinan dan mendesak agar perang dan tindakan kekerasan yang terjadi di daerah konflik Palestina-Israel segera dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Selain itu Presiden juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PBB. Pemirsa terlepas dari kompleksitas yang terjadi, kita harapkan tindakan kekerasan segera diakhiri agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Sebetulnya ada banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang terwujud. Namun semoga dialog dan upaya diplomasi masih terus dapat dilakukan melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!